Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Saya lagi bikin Resolus Mayo Ini enak banget Bikinnya juga gampang Dan cocok untuk isian snack box Atau ide jualan teman-teman Kalau kalian mau tau cara bikinnya seperti apa Dan bahannya apa aja Simak terus ya video ini sampai dengan selesai Yang pertama kita akan bikin kulit Resolus nya Disini sudah saya siapkan 300 gram tepung terigu 20 gram tepung tapioca Setengah senok teh garam Kemudian kita aduk dulu Supaya bahan keringnya tercampur merata Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit Untuk banyaknya air Sekitar 650 ml Kita tambahkan sedikit demi sedikit Supaya enggak ada yang menggumpal ya teman-teman Kalau misalnya dirasa masih kurang cair Atau adonannya ini kurang airnya Teman-teman boleh tambahkan lagi ya Kemudian saya menambahkan 2 butir telur Nah ini kita aduk dulu Supaya telurnya tercampur semua Ini airnya belum masuk semua teman-teman Kemudian saya menambahkan 2 sendok makan minyak goreng Nah ini kita aduk lagi Dan tambahkan air sisanya Kita aduk sampai semua adonan ini larut Dan nantinya kita akan diamkan dulu Kita diamkan untuk adonannya ini selama 30 menit Untuk isiannya disini saya pakai telur dan juga sosis Ini ada sosis ayam Boleh teman-teman pakai sosis sapi Satu buah sosis ini saya bagi menjadi 4 bagian Kemudian untuk telurnya ini Saya bagi satu telurnya ini jadi 8 bagian Atau boleh teman-teman sesuaikan untuk potongannya Kemudian siapkan mayonaise yang original Merknya teman-teman boleh pakai apa aja ya Kemudian tambahkan 1 set sosis kental manis yang putih Untuk tingkat rasanya ini teman-teman sesuaikan lagi ya Karena ini buat menyimbangkan rasanya dari asam dari mayonaise Oke kita aduk dulu cek rasa ya teman-teman Disini juga teman-teman boleh menambahkan saus sambal ya Kalau mau mayonaise nya pedas Oke kita akan bikin kulit risoles nya Ambil 1 centong sayur adonannya Kemudian kita langsung tuang ke pan yang sudah panas Kalau pinggirnya sudah agak kering Nah ini seperti ini ya Ini sudah jadi teman-teman kita sisihkan Dan kita lakukan hal yang sama sampai adonan selesai Terima kasih telah menonton! Untuk adonannya sudah selesai semua Dan disini saya menyisakan sedikit adonannya Ini buat bahan pancelupnya ya teman-teman Atau boleh kalian menggunakan terigu dicampur dengan air Dan sekarang kita akan mulai membentuk risoles nya Ambil 1 kulit risoles Kemudian sosis dan juga telur Kemudian kita tambahkan mayonaise 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan Boleh kalian sesuaikan Kemudian lipat dan gulung seperti ini Dan kita akan lakukan hal yang sama Untuk risoles selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini yang terakhir Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pancelup ya Ini sisa adonan yang tadi Kita tiriskan Dan kita pindah ke tepung panir atau tepung roti Sebelumnya ini saya chopper dulu teman-teman Supaya teksturnya lebih halus Dan disini saya pakai tepung rotinya ini yang warna orange Kalian boleh pilih yang warna orange atau yang mix ya teman-teman Nah seperti ini Kita lakukan semua sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton Nah ini adonan risolesnya Atau risolesnya ini sudah jadi semua Sudah dibentuk Ini tinggal kita simpan di dalam kulkas Minimal 1 jam Kalau mau langsung digoreng Atau kalian mau disimpan atau di freezer Bisa disimpan di wadah tepak seperti ini Wadah tin wall ya Nanti kita diamkan dulu di freezer selama 1 jam Kalau sudah 1 jam Kemudian nanti kita ambil lagi dan bungkus satu per satu Biar nanti pada saat kita simpan dalam bentuk frozen Untuk ambilnya itu Nggak lengket satu sama lain ya teman-teman Nah ini mau saya simpan sebagian di freezer Dan sebagian lagi mau saya makan Untuk goreng risoles ini Pastikan teman-teman Minyaknya sudah panas ya Dan jangan terlalu lama Karena risoles mayo ini Gampang bocor Untuk satu resep ini Bisa menghasilkan sekitar 25-26 risoles sosis mayo Tergantung ketebalan atau diameter dari teflonnya ya teman-teman Ini kalian sesuaikan aja pokoknya Untuk harga jualnya itu bervariatif Dari harga Rp 2.500 sampai dengan Rp 4.000 Dan ini untuk hasilnya ya teman-teman Dalamnya seperti ini Risoles sosis mayo Risolesnya ini lembut Dalam isinya juga enak banget Karena mayonnaise juga tadi banyak ya Silahkan teman-teman praktekkan Resep risoles kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh